Anjing-anjing lucu mulai dari jenis super mini pom, pudel, golden, hingga husky atau anjing serigala ditampilkan gemerlap dengan aksesoris lampu dan kaos hijau di Surabaya, Jawa Timur. Bersama komunitas pecinta anjing Surabaya atau dog lovers mania Surabaya, para hewan sahabat manusia ini berjalan-jalan, menyusuri jalan raya Kedung Baruk, Surabaya. Tidak hanya berjalan-jalan, para pecinta anjing ini juga memamerkan keahlian anjing hewan peliharaannya. Lihat saja, aksi anjing jenis pudel ini yang mampu berjalan zigzag di sela-sela kaki sang majikan. Tidak itu saja, anjing ini bahkan mampu melompat melewati lingkaran. Kemampuan anjing seperti ini tidak datang secara instan. Latihan rutin serta keterlatenan dibutuhkan agar anjing mampu menuruti perintah sang majikan. Butuh berapa lama Pak untuk melatih anjing supaya lebih cepat bintang dan menurut? Bagi kurang lebih 3 bulan, itu harus sesuai dengan umur, cukup mampu. Karena 7-8 bulan baru bisa dilatih. Bagi warga Surabaya, hewan-hewan yang lucu ini selalu menarik perhatian. Seperti anjing jenis super mini pop ini, yang selalu menarik perhatian warga karena badannya yang berukuran kecil. Sehingga dapat dinaikkan ke atas mainan anak-anak. Senang ya, soalnya ini acara untuk bisa menghubur anak-anak juga. Acaranya malu, menjadikan anak-anak bisa terhubur, untuk acara keluarga juga baik-baik. Kegiatan berkumpul bagi para pecinta anjing ini selalu dilakukan setiap malam di akhir pekan. Pawai Lampu Komunitas Pecinta Anjing Surabaya ini digelar untuk memeriahkan hari jadi kota Surabaya yang jatuh pada tanggal 31 Mei mendatang. Wahib Pratama, Surabaya, Jawa Timur.